Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko wendik.com karena disana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya, gue cantumin di deskripsi. Gas kan! Amin semua, kebetulan lagi bersama gue, UPMC, balik lagi di game One Punch Man The Strongest. Oke teman-teman, ya ada fitur baru yang baru di-list ya setelah maintenance tadi cuy, yaitu fiturnya trial khusus ya cuy. Trial khusus ya. Oke, ini dia ya, fungsi perkembangan khusus terbuka. Langsung aja kita bakal coba lihat bareng-bareng ya seperti apa fitur ini, let's go! Oke, kita ambil dulu untuk reward yang tersedianya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal coba ya untuk memperlihatkan cara penggunaan ya resort yang kita dapatkan dari trial khusus ya cuy. Kita langsung aja ya, kita coba ya ke karakter-karakter kita. Gue bakal coba dari karakter yang pertama yang bakal gue kasih ya, kasih resort dari trial khusus yaitu si Mel Jalgat. Oke, langsung aja kalian tinggal klik ya. Ini ada tulisan atau fitur baru khusus di bawah upgrade cuy. Nah, ini dia ya untuk fiturnya. Oke, gue kasih lihat dulu ya untuk fiturnya. Nah, teman-teman, ini dia ya untuk fiturnya. Kalian bisa lihat ya, ini ada syarat dan ketentuannya untuk membuka ya, membuka tier-tiernya. Contoh ya, ini untuk patch yang pertama ya, paksi khusus ya. Kalian bisa lihat ini demonnya bad ya. Terus kemudian syarat khususnya ya, level bintang diri ya. Level bintang diri sendiri mencapai 2. Nah, kualitas diri sendiri mencapai biru 3. Kemudian karakter bantuan posisi 1 ya. Karakter bantuan posisi 1 membutuhkan. Ini yang rada ribet nih bacanya cuy ya. Ini nggak bisa diklik sih. Soalnya kita nunggu bacanya tuh, nunggu mereka kesini dulu baru kita paham gitu. Membutuhkan 1 karakter ya. Bantuan posisi ya. Membutuhkan 1 karakter bantuan. Oke, jadi kita tinggal klik bantuan 1 di sini. Terus ya, di sini gue saranin pilih karakternya yang tidak digunakan cuy ya. Sesuai dengan sesuai dengan ininya ya. Sesuai dengan yang dimau gitu cuy. Contoh di sini gue pakai si konvoy PDT. Tinggal pilih. Nah, udah nyala semua kan. Udah nyala semua. Nih ya, 3 syarat dan ketentuannya sudah nyala. Baru kita aktifasi, oke. Karena kalau karakter yang sudah digunakan sebagai bantuan, ini nggak bisa kita up kayak begini cuy. Nggak bisa kita up kayak meljalgat ya. Oke, dan tiap paksi ini ya ada efeknya sendiri. Contoh di sini ya, paksi khusus ya. Upgrade special defense karakter plus 10%. Kemudian non-critical damage 3 meningkat 6%. Tier 2 ya, untuk mendapatkan. Oke, ya nih kalian bisa lihat ya. Terus kemudian base-nya juga meningkat ya. Attack defense SP juga meningkat. Dari patah 120 ke 560. Terus sebutnya SP-nya dari 2520 jadi 3360. Kalian up saja terus nih, ada persentasenya ya. Naik lagi ya. Nah, ini aja untuk naik ke tingkat. Ke tier 2-nya, kita butuhin risot-risot yang kita dapatkan dari trial khusus. Nanti bakal gue jelasin ya. Oke, kalian bisa lihat ya. Nih, nih, nih. Ada syarat lagi buat naik ke tier 2 ya. Bintang eklusif diri sendiri mencapai bintang 2. Terus karakter bantuan mencapai bintang berapa? Bintang 3. Jadi, sesuaikan aja dengan syarat dan ketentuannya. Nah, naik ya ke tier 2. Mantap banget. Epek khusus meningkat ya. Non-critical damage 3 meningkat 6 persen ya. Wuh, upgrade special defense di karakter 20 persen. Ini sih BP kenceng cuy. Oke, terus kemudian kita berlanjut ke patch seri khusus ya. Untuk patch seri khusus di sini ya, karakter bantuannya 2 cuy ya. Posisi 1 ya, membutuhkan karakter bantuan ya. Posisi 1 membutuhkan karakter bantuan. Kemudian level latihan mencapai 4-5 ya. Oke, level latihan mencapai 4-5. Kemudian seri esper mencapai bintang level 3 ya. 2 karakter mencapai level bintang 3. Oke, ini rada ini cuy. Susah dibacanya cuy. Oke, gue pakein boros ya. Gue pakein boros. Oke, udah terisi cuy. Udah komplit ya. Untuk syarat dan ketentuannya. Jadi, kalian gak usah pake karakter-karakter yang SSR cuy. Atau karakter-karakter yang kalian gunakan ya. Soalnya, karakter yang digunakan di sini tidak bisa kalian up ya. Oke, kita naikkan juga cuy ke tier 2 ya. Soalnya ini bagus juga cuy ya. Upgrade spesial attack karakter 10% ya. Dot damage insan meningkat 6%. Wow, mantap banget tier 2 nih cuy. Untuk level khusus, di sini kita lihat ya. Posisi 1 membutuhkan karakter bantuan. Oke, kita pake juga yang ada nih. Mel Jalgan juga nih gue pake. Nah, pokoknya gue pake bantuan itu dari yang paling busuk ya. Dari karakter-karakter paling busuk. Oke. Terus di sini membutuhkan ini ya. Prakmen. Pakenya pake fragment. Buset. Setelah menerima serangan fatal damage. Dapat spesial unyielding. Ya, ternyata ya. Karakter-karakter yang tidak memiliki unyielding. Ya, bisa dapetin spesial attack unyielding ya. Dari level khusus cuy ya. Contoh sih, buat tank top master bagus cuy ini unyielding ya. Tapi kita pakein di Mel Jalgan aja. Bodo amat. Yang penting naik cuy persentasenya. Dan BP juga kenceng bos. Uh, ya. Jadi itu dia teman-teman ya. Kalian bisa lihat ya. Nih, pake 2 karakter ini belum nyala nih. Karakter di seri mencapai tier 2 ya. Item ekusif karakter bantuan mencapai bintang. Berarti ini harus pake yang item ekusifnya yang bagus cuy. Item ekusifnya yang bagus. Contoh nih. Contoh, gue pake glory bus ya disini cuy. Nih, nyala tuh. Pake glory bus nyala. Nih, karakter di seri mencapai tier 2. Oke. Ini rada susah sih cuy ya. Karakter di seri harus mencapai tier 2. Nih. Contoh ya disini glory bus sama metal batnya gue pake ya. Gue pake ya. Nih. Nih, glory busnya gue pake ya. Terus, disini gak bisa tuh cuy. Glory busnya gak bisa kita up ya. Glory bus sama metal batnya gak bisa up ya. Tulisannya sedang membantu Meljalgan ya. Jadi, ya. Karakter-karakter yang jadi pembantunya ini. Jangan karakter utama cuy. Yang kita gunakan ya. Jangan karakter utama yang kita gunakan. Tapi, bang gimana kalau udah dimasukin ya. Gak apa-apa cuy. Bisa dibatalin ya. Bisa dibatalin. Bisa diganti dengan karakter lainnya. Jadi, tidak apa-apa. Oke, teman-teman. Itu dia ya. Keterangan mengenai. Apa namanya. Untuk fitur terbaru ya. Fitur. Fitur. Apa nih disebutnya. Fitur khusus ya. Oke. Dan sekarang kita lanjut ke video untuk cara mendapatkan risetnya. Let's go. Ya, fiturnya itu ada di pencarian ya. Ada di pencarian. Terus klik latihan. Nah, disini ada fitur yang baru. Yaitu trial khusus ya. Kita tinggal klik saja. Oke, disini kita bisa melihat ya. Seperti ini ya. Seperti stage set yang ada di PPA ya. PPA-PPA pass event cuy ya. Stage 1. Dan ada beberapa praksi disini ya. Ada beberapa praksi. Contoh ada duelist. Ada grappler. Ada high tech. Dan juga ada esper. Dan di setiap praksinya itu ya. Kita bisa mendapatkan bahan. Yang dimana mungkin bahannya ini ya. Digunakan untuk bisa meningkatkan ya. Kemampuan dari car-car bertipe tersebut cuy. Contoh disini ya. Duelist level ya. Ini untuk meningkatkan karakter-karakter duelist ya. Buku petunjuk seri. Terus kemudian bisa dapetin koin. Dan juga bisa dapetin sertifikat seri ya. Oke. Jadi kayaknya kita coba dulu ya. Mulai dari yang paling atas ya. Dari duelist. Atau sebelum itu kita baca dulu aturannya ya. Oke. Ini saja untuk aturannya. Trial khusus ini bisa ditantang sebanyak 5 kali. Setiap harinya. Oke. Jadi ya. Misalkan kalau mau lebih dari 5 kali. Sepertinya harus ya. Harus burn diamond. Oke. Tantangan akan di reset setiap hari jam 5. Kemudian diamond bisa digunakan untuk membeli tiket trial khusus setiap hari. Ya betul kan. Diamond pasti bisa digunakan untuk membeli tiket ya. Terus kemudian yang ketiga. Setelah perkembangan seri khusus tersedia ya. Trial trial praksi ya. Trial praksi memiliki kesempatan untuk drop tiket. Oh bisa drop juga tiket trial serinya ya. Terus kemudian yang keempat. Jumlah maksimal tiket trial praksi yang bisa dimiliki adalah 5. Oke. Tiket trial seri adalah 10. Jika melebihi batas tiket akan tidak akan drop. Oke. Tidak akan drop lagi cuy. Oke. Jadi harus digunakan ya. Tiketnya sebelum maksimal cuy. Semakin tinggi lantai trial. Semakin tinggi kesempatan drop bahan trial tingkat tinggi. Terus kemudian yang keenam. Setelah perkembangan level khusus tersedia. Trial seri memiliki kesempatan untuk drop tiket trial level. Buset banyak banget nih. Buku petunjuk paksi seri level kartu khusus level menengah tinggi sertifikat paksi. Dan sertifikat seri pasti drop ya. Ketika menyelesaikan stage untuk pertama kalinya ya. Barang-barang ini memiliki kemungkinan untuk drop ketika event harian ya. Dan double drop. Oke. Jadi langsung aja kita mulai dari yang 2 list ya. Di sini gue 0 per 5 cuy tiketnya ya. Dan konsumsinya 1 tiket. Kita coba lihat ya. Tiket trial yang dimiliki saat ini tidak cukup. Oke. Duelist tidak cukup. Grappler juga tidak cukup ya. Terus kemudian tiket trial untuk high tech juga tidak cukup ya. Semuanya tidak cukup untuk trial seri ya. Kita coba masuk ke trial paksi ya. Trial paksi gue di sini punya 5 ya. Punya 5. Ada hero. Ada monster. Ada lainnya. Oke. Mantap juga ya. Trial seri sama trial paksi cuy ya. Terus kemudian yang terakhir trial level ya. Oke. Kita coba lihat yang trial paksi di sini ya. Trial paksi juga sama ya. Di sini bisa drop sertifikat paksi. Kemudian kartu khusus hero. Dan buku petunjuk paksi. Yang ini buku petunjuk seri ya. Oke. Let's go. Kita coba mulai dari yang hero ya. Hero di sini gue punya 5 tiket. Dan kita coba yang pertama ya. Berarti hero menggunakan hero semua cuy. Gunain hero semua. Oke. Jadi. Kayaknya gue bakal gunakan seperti ini saja ya. Untuk timnya. Terus. Ah. Butuh expert satu lagi ya. Pakai si king cuy. Pakai si king gue. Oke. Let's go. Kita coba mulai ya. Harusnya sih stage-stage nya kagak susah. Yang susah itu mendapatkan tiketnya cuy. Yang susah itu cara untuk mendapatkan tiketnya. Nah kalau untuk lawan-lawannya kayak begini kayaknya sih gak bakal susah cuy. Seriusan. Ini bukan hero x monster cuy. Bukan hero x monster ya. Kalau hero x monster baru susah cuy. Kalau stage-set kayak begini ini gak bakalan susah. Seriusan. Gak bakalan susah. Satu kali ultimate aja udah pada bubar cuy. Ditembak misil si king aja udah langsung mati ya. Apalagi dihajar sama si WDM. Langsung bubar cuy. 56 juta. Oke. Kelar ya. Stage pertama. Easy PG. Dan kita ya. Setiap kelarin. Apa namanya ya. Setiap kelarin stage ya pasti udah dapet ya. Dapet. Oh. Gue dapet. Dapet ini ya. Dapet tiket trial husus seri. Oke mantap cuy. Mantep ya. Oke. Jadi tiap menyelesaikan trial paksi. Pasti kita dapet tiket trial seri ya. Kalau setelah menyelesaikan stage ya. Oke ya. Dan kalau misalkan stage-nya udah selesai ya. Itu masuknya drop ya kayaknya. Oh drop juga cuy. Drop juga ya. Jadi. Gak mungkin. Gak mungkin. Apa namanya. Langsung dapet ya. Jadi ada chain-nya ya. Ada drop rate-nya cuy. Aduh. Ujung-ujungnya juga beli pake diamond ini cuy. Ujung-ujungnya beli pake diamond. Oke. Mantap. Dapet 2 cuy. Trial serinya. Kita coba lanjut terus. Gue masih punya 2 tiket ya. Masih punya 2 tiket cuy. Kita agaskan terus. Masih punya 2 tiket. Oke. Dan gue gak tau ya. Bahannya nanti bakal kita gunakan untuk apa. Harusnya sih untuk memperkuat karakter ya. Oke. Stage 5 ya. Stage 5. Ini 100% ya. 100%. 100%. 100%. Langsung kita skip-skip model. Waduh. Mantap cuy. Oke. Kelar. Dan. 1 tiketnya harganya 100 cuy. 1 tiket harganya 100. Dan limit harianya 5 ya. Limit harianya 5. Langsung aja kita gaskan cuy. Langsung aja kita beli cuy. Diamond buat apa sih ditabung ya. Ujung-ujungnya juga. Untuk menyelesaikan stage atau quest. Atau untuk upgrade karakter. Anjay. Mantap. Setuju. Kita gaskan juga cuy. Pokoknya sampai mentok. Sampai mentok. Sampai mentok. Ya enak kalau mentok itu cuy. Jadi kita gak punya beban ya. Dan untuk besoknya. Besoknya baru kita gak usah gunakan diamond cuy. Ya. Besoknya baru gak usah gunain diamond. Untuk hari pertama aja nih. Untuk hari pertama aja kita pakai semua dulu diamond ya. Limit harianya cuma 5 soalnya cuy. Limit harianya cuma 5 ya. Dan kayak gini mentoknya stage 10. Harusnya sih mentoknya stage 10 ya. Cuman gue gak tau lah. Kita coba lihat saja. Mentoknya dia di stage berapa. Stage 9. Harusnya stage 10 ya. Aduh stage 10 cuy. Kita coba lihat dulu. Kita coba lihat dulu. Oke. Skip juga ya. Karena ini gak ada. Apa namanya cuy. Gak ada stage yang susah. Mantap cuy. Hero tinggi dapet ya. Dan stage terakhirnya disini lawan metal knight ya. Stage 10 nya lawan metal knight ya. Sudah dipastikan. Wih dih. Gambarnya metal knight. Oh ada webnya cuy. Ini ada beberapa web ya. Untuk stage 10 cuy. Oke. Langsung aja kita skip. Dan mantep. Soul. Wih dih. Wuh. Cakep. Ya betul ya. Stage 10 cuy. Trial paksi hero. Stage 10. Terus kemudian untuk monster. Apakah bisa beli lagi? Sudah gak bisa ya. Sudah tidak bisa ya. Jadi batas harianya cuma 5 doang cuy. Cuma 5 doang. Berarti ini 3 hari gue harus beli ya. 1500 diamond. Untuk trial seri gue punya 5 tiket ya. Trial seri gue punya 5 tiket. Oke. Stage 1 disini. Apa yang grappler dulu ya. Tidak dulu cuy. Apa grappler dulu ya. Ah. Grappler dulu. Dulu apa high tech dulu ya. Gue butuh yang. Kayaknya gue butuh yang esper dulu cuy. Esper dulu kali ya. Gue butuh esper ya. Gue butuh esper grappler lah. Grappler dulu cuy. Soalnya bentar lagi alloy ya. Bentar lagi alloy cuy. Oke. Kita coba dulu ya. Untuk yang grappler. Jadi gunain semua grappler ternyata cuy. Gunain semua grappler. Aduh. Percuma cuy. Ntar dulu. Bisa gak ya. Pake. Aduh. Hitek. 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 Gak ada cuy. Grappler semua ya. Percuma cuy. Jadi gak bisa gunain core ini cuy. Tidak bisa menggunakan core. Let's go. Walaupun tidak menggunakan core ya. No problemo ya. Tidak apa-apa besti. Ya. Kita seperti ini saja ya. Seperti. Aduh. Harusnya jangan ulti cuy. Harusnya anda gak usah ulti gitu cuy. Harusnya gak usah ulti. Tapi gak apa-apa. Pasifnya sih aktif ya. Harusnya sih pasifnya aktif cuy. Untuk si deep seeking. Yang penting punya deep seeking. Dan juga si tank top master ya. Bersing assault. Pasif deep seekingnya aktif apa gak nih? Masih belum aktif ya. Ini pasifnya masih belum aktif. Oh ini masih cruel cuy. Masih cruel ya. Masih cruel. Aktif dong. Gak aktif cuy. Masih cruel cuy. Masih keluar. Tapi udah kelar ya. Udah kelar cuy. Easy peasy lemon supleasy ya. Sebenernya gak ada yang susah cuy. Susahnya cuma untuk ini doang ya. Ngeluarin diamondnya cuy. Yang susahnya ngeluarin diamondnya doang cuy. Oke. Terus kemudian. Ini sampai. Stage keli. Sampai habis tiket ya. Sampai habis tiket. Gue kelarin sampai tiketnya habis. Kita coba lihat. Oke. Stage 5 ya. Sampai ke stage kelima. Gue kelarin dulu cuy. Pokoknya sampai tiket habis ya. Nah. Setelah habis tiketnya. Ntar gue mau tau gitu cuy ya. Resortnya ini. Digunakannya dimana gitu cuy. Resortnya ini. Digunakan dimana. Oke. Memasuki game dunia ya. Memasuki game dunia. Dan masih. Kok. Kok reconnecting. Kok reconnecting. Wah. Jangan-jangan maintenance lagi nih. Oh enggak. Gue kira maintenance lagi cuy. Gue kira maintenance lagi. Oke. Cakep. Kita skip dulu ya. Kita skip dulu. Habis ini sih. Easy peasy lemon squeezy. Nah. Oke. Nice ya. Sudah dapet semua cuy. Sudah dapet semua. Tiket juga sudah habis semua ya. Tiket sudah habis semua. Dan ini gak bisa dibeli ya. Ini tiketnya bisa didapatkan dari trial paksi ya. Disini sih. Dari trial paksi ya. Oke. Sudah habis semua. Dan saatnya kita coba lihat ya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Bari-bari-bari